Sebenarnya sangat terlihat bahwa kekerasan ini dialami sudah bertahun-tahun gitu, jadi korban yang sudah mengalami kebetulan-tahun itu seringkali ketika melihat kekerasan ya dia sudah pada posisi biasa gitu, tidak ketakutan, yaudah ekspresi itu jadi biasa saja. Nah ini memang salah satu dampak dan itu membahayakan karena menganggap kekerasan itu hal yang lumrah, wajar dilakukan oleh orang dewasa di sekitar anak, padahal kan nggak boleh dan dampaknya, dampak kekerasan ini yang sangat membahayakan.